Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu biikhsanin ila yawmiddin Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat Rahimahkumullah, dimanapun berada yang kami hormati Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita Sehingga pada saat ini kita bisa melanjutkan kajian kita Ya, tentang keislaman Dan pada kesempatan ini Saya akan menguraikan sedikit terkait dengan niat Karena di sebagian masyarakat kita Masih ada yang bertanya-tanya Mengapa mereka bertanya? Karena mereka realitasnya melihat Adanya perbedaan-perbedaan Ya, cara Di dalam konteks ibadah Ya, umpamanya ibadah khusus Ya, seperti sholat Tanpa kita Dan tidak perlu kita menyalahkan siapapun Tapi dalam konteks belajar Mali kita secara terbuka Ya, apa adanya Tanpa ya menyalahkan siapapun Ya, tanpa memberikan penilaian apapun Ya Tentang niat Dalam praktiknya memang Umpamanya dalam sholat Ya Ada yang mengikrarkan Atau telah khusniat Umpamanya usali Fardazuhri Fardazuhri Dan seterusnya Ada yang tidak Melakukan itu Ya Tidak Menggunakan Telah khusniat Di dalam Sholatnya Pertanyaannya Ya Bagaimana tuntunan Nabi? Sampai Sekarang ini Saya belum pernah menemukan Memang adanya Dalil Jangankan Quran Ya Dari hadis Nabi Sampai detik ini Belum kita temukan Syukur kalau ada yang menemukan Bisa memberitahu kita Bahwa Nabi Sebelum takbir Takbiratul ihram dalam sholat Mengikrarkan niat Atau melapaskan niat sholat Belum Nah Oleh karena itu Pertanyaannya Apa itu niat? Nah Niat Secara bahasa Artinya Berkeinginan Atau berazam Atau bermaksud Ya Itu dalam kamus Yang lebih mudah Umpamanya kalau kita bisa buka Dalam kamus Al-Munawir Yang diterbitkan Yang disusun Oleh Kiyai Kita di Kerapia Kamus Al-Munawir Bisa juga berarti Menyengaja Itu Dalam pengertian bahasa Bermaksud Berkeinginan Atau sengaja Lalu setelah saya buka juga Dalam Encyklopedi Fikih Islam Ya Jilid 4 Disana dijelaskan bahwa Niat itu adalah Menyengaja Atau bermaksud Atau mengajak Menyengaja Di dalam hati Untuk melaksanakan Sesuatu Sehingga Ya Dalam hadis Nabi kita Juga dijelaskan Terkait dengan Dengan demikian Dapat kita Pahami bahwa Niat itu Perbuatan hati Menyengaja Di dalam hati Untuk melaksanakan Sesuatu Nah Oleh karena itu Agar apa yang Kita laksanakan Kebaikan apapun Yang kita laksanakan Ya Maka kesengajaan Itu Diperintahkan Ya Dalam Islam Supaya Ya Didasari dengan Keikhlasan Bisa Secara umum Dalam Al-Quran Ya surat Al-Bayinah Ya kan Bisa dilihat Ya Wama umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin Ya Kita tidak diperintahkan Kecuali untuk Beragama itu Kecuali dengan Ihlas Beragama Ya kan Begitu Kita diperintahkan Untuk ihlas Menjalankan Agama Nah Antara niat dan ihlas Memang harus menjadi Satu kesatuan Ya Disandakan juga oleh Nabi Hadis yang cukup panjang Ya tuh Asbabul-wurudnya Hadis ini Ya Waktu Nabi Mau berhijrah Dari Makkah ke Madinah Ada Seorang Laki-laki Yang ikut berhijrah Bukan Karena Allah Ya Tapi karena Calon istrinya Waktu itu Di zaman Nabi Ya Dia mendatangi Rumah Calon istrinya Dilihat Istrinya Bergegas-gegas Mengepak Barang-barangnya Sama keluarganya Lalu dia bertanya Mau kemana Oh saya mau hijrah Mengikuti Rasulullah Bersama Keluarga saya Sama orang tua saya Oh bagaimana Kan kita sudah berjanji Untuk Menikah Ini Salah satu Asbabul Burud dari hadis itu Hadis tentangnya Ya Saya harus berangkat Berhijrah Ya sampai disini Ya kan Ya mudah-mudahan Nanti dapat pasangan Yang baik Yang lebih baik Dari saya Saya juga mudah-mudahan Dapat pasangan Nanti di Madinah Lalu dia mengatakan Karena tidak mau kehilangan Caisnya Calon istrinya Kalau begitu Demi kamu Aku akan Ikut Hijrah Nah Cerita ini Sampai ke telinga Nabi Nah Lalu Nabi Bersabda Panjang sekali hadisnya Jadi setiap amal perbuatan itu Diterima dan tidaknya oleh Allah Dikabulkan atau tidak tergantung niatnya Nah ini tentang pentingnya kita Menghilaskan niat Jadi hadis itu menegaskan pentingnya Menghilaskan niat Nah oleh karena itu Nabi tidak mempraktikkan Ikran niat di dalam sholat Bahkan Mulai kita Berniat itu Sejak kita berangkat menuju Tempat wudhu Itu bisa Karena itu perbuatan hati Katakanlah umpamanya secara praktis Di saat kita mendengar suara azan Di waktu zuhur Maka teringat kita Kewajiban untuk sholat zuhur Lalu kita Melangkahkan kaki Menuju ke tempat wudhu Kita sudah diistir oleh niat kita Niat untuk Sholat zuhur Sudah barang tentu Bukan untuk sholat Maghrib Apalagi sholat subuh Nah Oleh karena itu Di dalam hadis Nabi kita Juga ada menyebutkan bahwa Al-udhu babus sholah Udu itu pintunya sholat Nah disaat kita memasuki Pintu sholat itu Nah disanalah Niat itu sudah mendorong kita Nah Membaca basmallah kita Waktu udu Karena kita sudah niat Didorong oleh niat kita Untuk sholat zuhur Karena barusan Kita mendengar Waktu azan zuhur Atau kita meniat Jam sudah waktunya Sholat zuhur Nah begitu tak selesai Ya Kita menuju ke sob Kalau kita sholat berjemaah Umpamanya Nah Tentu kita Langkah kita Gerak kita itu Disetir oleh niat kita Nah oleh karena itu Kita diingatkan Oleh Nabi Banyak hadis menerangkan itu Ya Ada di hadis Muslim Ada Tirmizi Ada Budawud juga Kalau kita sudah sholat Ya kalau kita Maaf Kalau kita sudah berwudhu Niat kita Niat kita untuk sholat Setelah berwudhu itu Ditata Pembicaraannya Hatinya Jangan sampai Hati kita ini menjadi kotor Pembicaraan kita menjadi kotor Nah jadi begitu Karena kita sudah masuk Wilayah sholat Nah jadi Niat adalah perbuatan hati Ya Supaya perbuatan kita Amal kita Bisa diterima oleh Allah Yang penting Mengikhlaskan niat Yang ada di dalam hati itu Baru Begitu kita berdiri Tegak Ya Menghadap kiblah Mata memandang Ketempat Sujud Fakabir Maka takbirlah Jadi Nabi Tidak mengikrahkan Niat Dalam takbir Takbiratul Ikhram Dan ini sangat Rasional Karena semua gerakan Kita itu Sudah didorong Oleh Niat kita Kesengajaan kita Di dalam hati Tetapi Yang terpenting Adalah Kesengajaan kita Itu harus Didasari dengan Ikhlas Pertanyaannya Apa itu ikhlas Ikhlas itu dari kata Khalis Khalis itu Artinya suci bersih Tapi tidak ada Tidak ada hubungannya Dengan Apa namanya Hadas dan na'jiz Tidak Ini hubungannya dengan hati Ya Arti Khalis itu adalah Kebersihan hati Nah Lalu secara terminologis Ikhlas itu apa Ya Ikhlas adalah Melaksanakan ibadah Semata-mata Ya Mengharapkan Cinta Dan reda Allah Bersih Dari indah Nas Bersih Dari Karena-karena Manusia Karena-karena Yang lain Saya pikir itu Yang bisa saya sampaikan Terkait dengan Niat Ya Silahkan Ya Tanpa kita Menyalahkan Siapapun Ini Ketegasan Dalam Hadis Nabi Pentingnya kita Menghilaskan Niat Dan Nabi Tidak pernah Melapaskan Niat Di dalam Solat Bagaimana Kalau ada orang Melapaskan Ya Terserah mereka Ya kan Begitu Tidak usah Kita saling Salah Menyalahkan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh